Intro Jadi teman-teman di video kali ini itu berbeda Saya ambil video itu di tempat perkuliahan Istilahnya universitas di salah satu Surabaya, kota Surabaya Dan di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas, nge-review sedikit tentang helm Yaitu helm MDS Dimana helm ini itu jarang banget ya peminatnya Atau mungkin hanya sedikit banget peminatnya Karena helm ini jarang sekali saya temukan orang pake di jalan Kebanyakan para-para anak muda biasanya dia KYT Biasanya yang lagi nge-hype itu kan titik course Terus kemudian ada lagi untuk half-face nya NFJ dan sebagainya Apalagi sudah ada NGS Kairos, NGS CH1, CH1, Airpun juga Nah disini saya cuma menarik Saya ingin melihat helm ini Ini helm saya, saya beli ini untuk harga Ini sekitaran kurang lebih ya Saya lupa Rp450 ribuan Kalau tidak salah segitu Antara kurang lebih Rp500 tergantung kota kalian Dan disini sudah saya kasih spoilernya Apabila kalau tidak saya kasih spoiler helm ini secara desain Ya menurut saya terlalu besar Dan seperti kayak buah semangka ya Kalau menurut saya nih ya Nah jadi ini saya kasih spoiler biar agak sedikit Ya kelihatan dari samping teman-teman bisa lihat Biar sedikit lebih apa ya Airodinamisnya dapat Duh agak sedikit runcing-runcing Kayak helm zaman sekarang Nah oke kita bahas dari segi desain Dari segi desain sampai kayak gini Belakang kalau kita pasang spoiler kayak gini Ini ciri khasnya FDS banget ya Nah ini ciri khasnya FDS banget Samping depan Ya kalau untuk dari desain Teman-teman bisa nilai sendiri Karena desain itu selera Cuma disini secara fitur kita bahas Yang pertama Untuk kacanya ini Dia masih belum flatfizer Secara harga ya lumayan lah segitu ya Ini masih tidak flatfizer Lalu kemudian ini ada ventilasinya Itu ditekan gini toh Gini doang Cuma ini sudah dikacin sticker ya Biar sedikit pemanis gitu ya kan MDS disini lungunya Lalu untuk racetnya ini berbeda dengan yang lain ya Ini racetnya itu kayak diputer gitu ya Jadi berbeda dengan helm lain ya Lalu disini juga ada airflownya Ya ini airflownya disini Lalu kemudian disini exhaustnya Ini ada satu dua sama sini Selain itu helm ini juga dilengkapi dengan Kalau kalian pakai kaca clear seperti ini Kalian bisa Misalkan siang hari Kalian bisa turunkan disini Ini ada double visor nya teman-teman Nah double visor ini Bentar Ini tekan aja ke atas Jadi seperti ini Tampilannya Oke Tampilannya seperti ini Kalau misalkan kalian Apa Ingin balikan double visor nya secara semula Tekan aja ke bawah Agak sedikit keras tuh Ya Belum lah ya Oke Nah spesial dari helm MDS Yang tipe modular kayak gini Yang saya suka itu adalah Ini Jadi Ketika kita Misalkan para pembina kacamata nih ya Biasanya kan kalau Full face Mereka atau kita yang pakai Frame kacamata itu harus melepas dulu Ya kan Tapi kalau ini gak perlu Kita tinggal aja Buka Di bagian sininya Ini ada tombol merah Di dalam Nanti teman-teman bisa lihat Ini tinggal Tekan aja ke dalam Lalu Buka seperti ini Ini sudah jadi half face Ya kan Jadi ini helm udah jadi half face Jadi kalau kalian Ngap gitu ya Maksudnya Ngap Kepalamu gitu kan Kalian bisa buka jadi half face Nah ini solusi yang tepat sekali gitu Dan untuk secara paddingnya Busanya Ini menurut saya Ya maaf ya Kalau saya bandingkan dengan Saya punya NGS ya RSV pun saya punya Cuma Kalau busa Dan kayaknya Saya masih nyaman ini ya Masih kayak Diterima di bagian kepala saya Kalau dipakai jangka lama gitu Saya pernah pakai RSV Sama Merk NGS Menurut saya agak sedikit kurang ya Kecuali kalau kalian pakai balik lava Itu beda lagi cerita ya kan Di sini saya pakai ukuran XL Dan untuk pengaitnya Ini belum double daring Secara lah harganya juga segitu Jadi masih mikro lock Seperti ini Oke Dan Di sini saya lupa menjelaskan Jadi kalau kalian tutup Ini tinggal langsung aja Digeset cepat Udah Sampai bunyi klik Udah nih Ya kan Nah ini juga ada Kecilasinya Namun di sini Saya enggak ada Di bagian sini Enggak ada jaring-jaringnya Gitu lah Ya secara ini kan Helm modular gitu kan Oke Ya penampakannya sih Seperti ini Nah apabila teman-teman Juga punya helm yang seperti ini Yang sudah dimodifikasi Secara fashionnya Itu pakai flat Ya Menggunakan Tipe apa Kalian bisa Secara aja di sini Apabila teman-teman Yang sudah pakai Fisor flat Itu harus ganti Recapnya Atau pakai fisor apa Kalian bisa Komentar aja di bawah Dan untuk Dan untuk Apa tuh Spoilers ya Ini saya beli di Sofi Kalau gak salah ya Sofi atau nomor kegiat Ini ada tulisannya Pro Rider Di sini Kayak semacam Laser gitu ya Di finishing laser Ada tulisan Pro Rider Ya Terus kemudian Saya pakai helm ini ya Teman-teman Pakai helm ini tuh Sedikit lama Yang pertama Yang pertama Saya pakai motor Matic seperti ini Yang kedua Saya pakai motor Sport gitu Yang saya rasakan Ketika jarak jauh Gitu ya Yang impresi awal Pertama Helm ini berat banget Bener dah Ini helm Sumpah berat banget Saya pakai Aduh Ya secara Ya kan Double Pfizer Beratnya Kalau gak salah Saya lupa Ini sekitar 1.6 Kalau gak 1.6 Atau 1.5 Apalagi Kalau kalian Tambah Dengan intercom Di sebelah kiri Sini Kalian tambah Intercom Aduh Tapi ini gak ada lupa Intercom ya Tapi kalian bisa Ini aja Tempelin aja Di bagian samping Intercom Lalu Disini Kalian pasang Action Sepak Beratnya Itu Bapet Kalau titik Ini aja Itu menurut saya Nyaman Secara ringan Cuma Saya kurang Set aja Saya pakai titik Kurang gimana Gitu Beratnya Men aja Kalau dipakai jarak jauh Kurang Kurang nyaman Helm Ini jadi Banyak yang Lalu Lala Karena Karena Apa Saya Shooting Di tempat Perkulian Di univers Jadi banyak Anjaran Jadi bodo amat Dilihatin Gitu Ya Oke Dan Untuk Kalau saya Pakai ini Lama Yang saya Rasakan Itu Helm Ini cenderung Kayak Kedepan Gitu Maksudnya Secara Batoknya Ini kepala Kalau Standarnya Helm Pakai Metri Kan tegak Jadi Sudah Gini Jajar Tapi Kalau ini Dia itu Cenderung Menurun Menurun Nah Itu Yang menurut saya Kurang Jadi Kena dahi Sampai Tutup Kayak Gini Itu Kayak Aduh Gimana Ya Kurang Begitu Nyaman Aja Saya Pakai Ini Tapi Kalau Lama Kelamaan Kalau Kalian Udah Terbiasa Ya Nyaman Setilanya Kalau Orang Jawa Bilang Trisno Jalaran Sokogulino Artinya Kalau Bahasa Indonesia Apa Ya Lupa Bahasa Indonesia Semakin Kamu Bentar Itulah Kalian Bisa Komentar Aja Di Bawah Semakin Sering Maka Kamu Akan Semakin Nyaman Semakin Terbiasa Setilanya Itu Bahasa Indonesia Kayak Gitu Ya Jadi Gimana Menurut Kalian Dengan Elm Ini Kalau Dilihat Dari Sampai Tapi Kalau Untuk Aryan Kalau Kepala Kalian Ini Merasa Sudah Terbiasa Dengan Elm Ini Ya Terbiasa Tenting Laka Terbiasa Terbiasa Tampil Tampil Yang Keren Kalau Bisa Tampil Terbiasa Kurang Apalagi Terbiasa Cuma ini belum saya coba secara hujan-hujan ya Kalau hujan-hujan, apakah ini masuk ke dalam ini Misurnya ini, airnya, itu saya belum pernah nyoba Terus kemudian di bagian ini ya Airflow-nya, yes, airflow ini saya nggak merasakan semriwi angin Ya, belajar aja sih Padahal sudah saya buka semua ya Dari sini-sini semua saya buka Saya speeding sekitar 70-80 kecepatan itu Menurut saya kurang ada airblownya gitu Kurang terasa anginnya gitu ya Terus, kalau untuk secara finishing, secara cat Helm ini ya nggak jelek-jelek amat kalau dilihat dari segi harga Dan untuk minusnya, saya juga pakai MBS juga Yang half-based, itu buat saya harian nggak aman Ya kan, nggak mikir kalau di jalan, helm mahal-malahan mikir ya Ditinggal Ini helm MBS, ini selalu ya di bagian list-nya Nah itu, apa, current-nya itu agak sedikit kurang nanti Kadang itu nggak dekat gitu ya Cuma ini kebetulan saya dikasih emasnya Karena emasnya sudah tahu saya gitu kan Sering review tentang otomotif Dia dikasih helm yang bagus, nggak cacat gitu Sebetulnya saya juga pernah helm ini punya Yang waktu pertama kali mengenal dunia bikers Ini itu cacat bro, tracetnya tuh Jadi ketika diangkat visernya kayak gini nih Tuh Ini mau dibalikan kayak gini, udah nggak bisa Dia langsung bunyi krak gitu Pokoknya parah deh, padahal udah di... Kita udah menahin, kasihan kayak gitu Jadi mungkin itu udah cacat produk menurut saya ya Tapi karena saya sudah pengalaman dan masnya yang jual Tahu saya, sering review So, saya dikasih helm ini Dengan finishing yang rapi Sekaligus tanpa adanya cacat Dan ukuran sesuai saya XL Dan yaitu helmnya hitam blot Ya, inilah Dan tulisan MBS ini disini Nggak terlalu jelek-jelek banget ya Pas kok ini, ada bayangannya ini Warna abu-abu gitu Ya, ini pas lah Cocok lah Gimana sih kalau ini saya pake ya Ini kan doang kita pake kacamata tuh Misalkan kalau kalian pake kacamata Tinggal pake gini doang Nggak ribet seribet Kalau kalian pake helm full face Gak Gak kayak gini Tuh Gak ya kan Tinggal nikrolok aja Ini udah sentuh nih Nah ini nih Ini udah nyaman Ini udah sejajat Nanti kalau kalian pake helm full face-nya Ini jadi agak nurut gini nih Tuh Selalu gini-gini sentuh Kenapa helm cap dia serang kraft-nya kayak gitu ya Hal face-nya Full face-nya Kalau kalian pake full face-nya Seperti ini guys Gimana? Nah, jadi kayak gitu Secara tampilan ketika saya pakai Helm MTS Pro Raider Ya Jadi seperti ini Oke teman-teman, apabila Kalian punya MTS yang seperti ini Kalian bisa komentar aja Kalau kalian sudah modifikasi helm ini secara fashion-nya Pakai flash fashion itu harus pakai Fashion-nya itu harus pakai Fashion-nya itu harus pakai fashion-nya Saya akis ya video ini ya Karena banyak banget yang lalu-lalang Ya, karena juga lagi Bagi kegiatan di tapus ini Padahal saya bukan anak-anak Kedeta yang sudah tua Oke teman-teman, sehat selalu Dan sehat selalu Untuk kita semua Dan terima kasih sudah subscribe Like, dan komen And see you next video guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax